Intro Selamat datang di channel info seputar selebriti Sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe bunyikan loncengnya, di like dan di komen ya Pihak kuasa hukum Rizky Bilar membantah tudingan KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora Sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Peristiwa KDRT itu kabarnya dipicu karena Lesti Kejora memergoki Rizky Bilar selingkuh Rizky Bilar yang emosi karena Lesti Kejora minta dipulangkan ke rumah orang tuanya pun main tangan terhadap istrinya Lesti Kejora kabarnya dicekik dan dibanting beberapa kali oleh Rizky Bilar Akibat kejadian tersebut, penyanyi dangdut yang akrab di Sapa Dede itu mengalami sejumlah luka lebam di tubuhnya Lesti Kejora bahkan telah melakukan visum untuk mendukung laporannya ke kepolisian Namun kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon justru membantah tudingan KDRT tersebut Melansir dari tayangan kanal Youtube Selep on Cham News, Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022 Surya Dharma Simbolon menyebut, tudingan KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora terhadap kliennya berlebihan Oh KDRT itu enggak, itu berlebihan, kata Surya yang dikutip grid, ide dari kanal Youtube Selep on Cham News, Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022 Pengacara Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon beberkan terkait kejadian asli terkait dugaan KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora Menurut pengacara Rizky Bilar, Lesti Kejora pada saat kejadian memang terjatuh Tak hanya itu, Surya Dharma mengaku jika dalam laporan polisi, Lesti Kejora bukan dibanting Itu dia jatuh, dan laporan Lesti juga bukan dibanting kebanting Ucap Surya Dharma Simbolon, dirinya juga membeberkan percakapan dirinya dengan Rizky Bilar dan Lesti Kejora terkait kasus KDRT Menurut kesaksiannya, Lesti Kejora memang bukan dibanting oleh Rizky Bilar namun tak sengaja terbanting Saya tanya sama Rizky Bilar, apa benar itu kebanting-banting? Oh tidak bang, saya juga sudah tanyakan ke Dede Lesti bilang ya bukan dibanting tapi kebanting Ucapnya, Surya juga mengatakan jika kalung Rizky Bilar sempat putus lantaran ditarik oleh Lesti Kejora Pada saat itu Rizky Bilar menepis Lesti dan dari situlah badan wanita yang akrab di sapa Dede tak sengaja terbanting Lesti tuh narik Bilar, kalungnya putus itu Bilar menepis Kebantinglah ke lantai Ujar Surya Pernyataan tersebut dikutip pikiran tandahubungrakyat.com melalui Youtube Selop Oncam News Kendati begitu, Rizky Bilar saat ini tidak hadir ketika panggilan pertama dari pihak kepolisian Sang pengacara mengaku jika Rizky Bilar saat ini sedang sibuk dan mentalnya cukup terganggu Sebelumnya, kabar KDRT Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora Terbongkar ketika Lesti Kejora memaksakan diri keluar rumah dari rumah mereka berdua Kemudian terlihat oleh beberapa tetangga mereka Sehingga rumah tangga mereka menjadi buah bibir dan viral di berbagai media sosial saat ini Penyebab utama KDRT yang dilakukan Rizky Bilar kepada Lesti Kejora karena Rizky Bilar ketahuan selingkuh dengan wanita lain Seketika itu juga Lesti Kejora marah dan terjadilah KDRT terhadap Lesti Kejora Lalu Lesti Kejora berusaha lari keluar rumah untuk pergi ke rumah ayahnya Dengan kejadian ini, semoga teman-teman yang sudah menonton channel kita ini Mendapatkan pelajaran sehingga dapat mengontrol diri agar tidak melakukan kekerasan Dan mari kita doakan agar Tuhan memberikan yang terbaik terhadap rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejora Bagaimana pendapat teman-teman semua? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini